selamat menikmati kita buat folder kita buat folder new folder kita buat folder nah foldernya sesuai di panduan foldernya sesuai yang ada di panduan nah gitu ini ya kan contohnya kan disini bisa kita copy aja langsung juga bisa nah ini contohnya dokumen seperti ini nanti oke nah kita buat disini nah ini ini folder misalnya saja punya mustakim mustakim oke baik setelah itu ini masih kosong ya nah kita langsung isi disini aja ya kita isi disini aja misalnya ya isinya misalnya seperti ini isinya ya ini isinya nah ini kita copy semuanya kita copy aja ya copy ini oke nah lalu kita paste disini nah kita paste disini oke oke baik ya nah setelah itu nanti folder ini akan kita taruh di google drive kita jalankan dulu untuk membuka ya google drive nya oke 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 setelah itu langsung saja disini upload folder nah gitu upload folder ya upload folder ini yang kita buat tadi dokumen assessment tadi kita upload oke upload ya oke nah jadi sudah langsung folder tadi sudah ada isinya nah ini sudah lah muncul disini nah ya oke dokumen assessment kita cek dalamnya ya isinya banyak sekali ya nanti ada portfolio nya dan sebagainya isinya di portfolio juga sudah lengkap sesuai dengan yang ada yang di daftar yang diminta itu oke selesai semua kita gak usah upload upload lagi langsung saja foldernya taruh disini nah setelah itu selanjutnya kita klik bagikan atau dapatkan link ya bagikan atau dapatkan link nah disini ya siapa saja yang memiliki link yang kita pilih nah gitu lalu kita salin ya sudah disalin kita tutup lagi nah salinannya tadi kita pasti disini biar gak lupa ya nah ini gak lupa nah lalu setelah itu kita buka aplikasi bit.ly di tool habis itu yang sudah kita copy tadi kita pasti disini nah gini habis itu kita klik shorten setelah itu kita klik copy nah ini adalah link dari folder kita yang ada di google drive tadi nah supaya gak lupa kita buka notepad kita pasti di notepad untuk apa untuk dikirim di form ya di form isian assessment tadi ya link folder ya kan dtk tadi lah apalah namanya kita di google drive oke nah untuk diinget-inget aja maksudnya oke nah nanti inilah yang kita ya op pastikan ke isian di form di assessment udah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang di 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 wabarakatuh Terima kasih.